Piala Dunia 2022, cari tahu sejarahnya dan stadion yang akan digunakan. Hai teman-teman, Piala Dunia 2022 segera dimulai. Negara manakah yang menjadi favoritmu? Uniknya, Piala Dunia tahun 2022 ini pertama kali diadakan saat musim dingin lho. Biasanya, Piala Dunia digelar di musim panas bulan Juni dan Juli. Alasannya ternyata karena suhu rata-rata Qatar bisa mencapai 45 derajat Celcius dan bisa membahayakan pemain. Untuk itu, jadwal Piala Dunia sengaja digeser pada bulan November dan Desember. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, berikutnya kita pelajari dulu sejarah Piala Dunia. Sejarah dan Fakta Unik Piala Dunia Pritt! Yeay! Goal! Siapa yang suka menonton pertandingan sepak bola? Yap, pertandingan sepak bola memang banyak disukai orang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Betul tidak teman-teman? Nah, tahukah teman-teman kalau pertandingan sepak bola atau yang kita kenal dengan Piala Dunia sudah ada sejak tahun 1930? FIFA atau Federasi Sepak Bola Dunia terbentuk pada tahun 1904. Saat itu, FIFA mengusulkan untuk menyelenggarakan kejuaraan sepak bola dunia. Tahun 1930, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan di Uruguay, tepatnya pada 13 Juli 1930. Ada 13 negara yang mengikuti Piala Dunia pertama ini, yakni Uruguay sebagai tuan rumah, Argentina, Chile, Perancis, Meksiko, Yugoslavia, Brazil, Bolivia, Romania, Peru, Amerika Serikat, Paraguay, dan Belgia. Pertandingan final Piala Dunia pertama itu digelar di Stadion Centenario. Pada babak final ini mempertemukan antara Uruguay dan Argentina. Pertandingan final Piala Dunia pertama ini berhasil ditonton oleh 93.000 penonton! Wow! Pada pertandingan itu, Uruguay berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 4-2. Nah, sebagai juara Piala Dunia, Uruguay berhak menerima Piala Jules Rimet. Piala Jules Rimet merupakan trofi yang diberikan untuk negara yang menang. Diberi nama Jules Rimet karena disesuaikan dengan nama orang Perancis yang mengusulkan turnamen Piala Dunia. Piala Jules Rimet digunakan sampai tahun 1970, lalu sekarang diganti dengan Piala Dunia FIFA. Turnamen sepak bola dunia ini diselenggarakan rutin setiap 4 tahun sekali. Sampai tahun ini, setidaknya sudah 22 kali Piala Dunia berlangsung. Nah, Piala Dunia yang ke-22 ini baru akan diselenggarakan pada 20 November mendatang, teman-teman. Selama Piala Dunia berlangsung, belum pernah ada negara dari Asia dan Afrika yang menjadi juara. Negara Brazil pemenang juara terbanyak, negara ini berhasil menang sebanyak 5 kali. Dan disusul oleh negara Jerman dan Itali yang menang sebanyak 4 kali. Tahun 2022 ini, Qatar menjadi negara Asia ketiga yang menjadi tuan rumah setelah Jepang dan Korea Selatan. Nah, siapa yang udah gak sabar menanti pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar? Beniknya pada Piala Dunia tahun ini diselenggarakan pada musim dingin nih, teman-teman. Wah, pasti lebih menantang ya. Oh iya, setidaknya ada 32 negara yang mengikuti Piala Dunia ke-22 ini nih, teman-teman. Ayo, siapa nih jagoan negaramu? Coba tulis di kolom komentar ya. Penasaran? Stadion mana saja ya yang akan digunakan Qatar dalam Piala Dunia tahun 2022 ini? 8. Stadion Piala Dunia tahun 2022 Teman-teman, Piala Dunia tahun 2022 akan berlangsung di Qatar pada tanggal 20 November sampai 18 Desember tahun ini. Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 32 negara. Salah satu hal yang penting untuk disiapkan Qatar adalah Stadion Megah yang akan digunakan untuk bertanding. Qatar telah menyiapkan 8 stadion untuk ajang Piala Dunia. Berikut ini 8 stadion yang akan digunakan pada ajang Piala Dunia tahun 2022. Albaid Stadium Albaid Stadium akan menjadi tempat pembuka ajang Piala Dunia tahun 2022. Kapasitas dari stadion ini sekitar 60 ribu orang dan berada di kota Alkor. Bentuk stadion ini seperti tenda masyarakat nomaden di Qatar. Menariknya, atapnya dapat dibuka dan ditutup. Kalifah International Stadium Kalifah International Stadium merupakan salah satu stadion megah di Qatar. Stadion ini merupakan stadion nasional Qatar yang sudah ada sejak tahun 1976. Kapasitas stadion ini adalah 45.416 penonton. Stadion ini pernah menjadi tempat berlangsungnya beberapa pertandingan besar seperti Asian Games. Al-Yunub Stadium Al-Yunub Stadium berada di kota Al-Wakrah. Kapasitas dari stadion ini sekitar 40 ribu orang, teman-teman. Bentuk stadion ini mirip dengan do atau perahu layar tradisional. Stadion ini juga dibangun dengan sistem pendingin dan atap yang bisa dibuka. Ahmad Bin Ali Stadium Ahmad Bin Ali Stadium terletak di kota Al-Rayon. Stadion ini memiliki bentuk seperti bukit pasir dengan corak unik. Menariknya, stadion ini dibalut dengan layar multimedia yang bersinar dan berubah warna. Education City Stadium Teman-teman, stadion ini dapat menampung sebanyak 40 ribu penonton. Yang unik dari stadion ini yaitu fasad yang dapat berubah warna saat matahari menyentuh permukanya. El Tumama Stadium Bentuk dari stadion ini bulat seperti peci atau topi tenun tradisional yang khas digunakan pria di timur tengah. El Tumama Stadium memiliki kapasitas sekitar 40 ribu orang penonton. Setelah Piala Dunia Tahun 2022 selesai, jumlah kursi akan dikurangkan menjadi 20 ribu. Untuk membuat hotel butik berjumlah 60 kamar, teman-teman. Lusail Stadium Lusail Stadium tetapnya di kota Lusail. Stadion ini merupakan stadion terbesar pada Piala Dunia Tahun 2022 karena dapat menampung hingga 80 ribu orang, teman-teman. Stadion Lusail memiliki dekorasi yang mirip seperti mangkuk penjana khas Arab. 9700 Stadium Letak dari stadion ini berada di dekat Labuan Doa. Nah, yang unik dari stadion ini adalah area yang bisa dibongkar pasang. Teman-teman, itu tadi 8 stadion yang akan digunakan pada pergelaran Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax